Di video kali ini saya akan berbagi cara mendapatkan uang dengan menjual video pendek dengan durasi 1 menit dan bisa menggunakan kamera handphone kita Satu video pendek dengan durasi 1 menit bisa dihargai hingga 25 dolar atau setara dengan 350 ribu rupiah per video Jadi tutorial ini sangat cocok buat teman-teman yang hobi ngerekam video Dan ini juga bisa jadi solusi alternatif buat teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum bisa menghasilkan dari Youtube ataupun TikTok Nama situsnya adalah PON5 ya, PON5 seperti ini Untuk linknya, link situsnya sudah saya sertakan di deskripsi teman-teman Jadi nanti teman-teman bisa langsung ke deskripsi untuk mengunjungi situs PON5 ini PON5 ini merupakan platform jual-beli online karya digital seperti video, foto, audio, dan lain-lain Namun pada tutorial kali ini saya akan memfokuskan pada video saja Kenapa? Karena video di platform PON5 ini merupakan yang paling rame peminatnya atau permintaannya ya dibandingkan karya digital jenis lainnya Kemudian jenis video apa yang bisa kita jual di platform PON5 ini? Pada dasarnya kita bisa menjual video dengan kategori apapun ya di PON5 ini Cuma yang tidak diperbolehkan adalah video yang mengandung pornografi dan mengandung konten sara Yang diperbolehkan antara lain contohnya video pemandangan, video tentang kebudayaan, video-video footage seperti itu ya Itu diperbolehkan semua Jadi yang tidak boleh hanya video yang mengandung unsur pornografi dan konten sara Sebelum bisa melisting atau merilis video kita di situs ini, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu Teman-teman juga bisa mengikuti tutorial ini dengan menggunakan laptop atau PC ya Namun di sini saya menggunakan handphone Untuk memulai proses registrasi, teman-teman langsung saja scroll ke bawah ya Sampai paling bawah Kemudian pilih Contributor Resources Klik saja, kemudian pilih Sell Your Media Nah jika muncul seperti ini, langsung saja klik Let's Get Started Satu catatan penting yang teman-teman mesti ketahui ya Jadi untuk metode pembayaran di situs PON5 ini Itu bisa menggunakan Paypal ataupun Payoneer Email yang kita gunakan untuk mendaftar di sini Itu harus sama dengan email yang kita gunakan untuk pendaftaran Sebagai contoh, misalkan saya untuk metode pembayarannya atau pencaranya saya menggunakan Paypal Maka email di sini harus sama dengan email Paypal saya Jika saya menggunakan Payoneer, maka email di sini juga harus sama dengan email di Payoneer saya Jadi harus disesuaikan ya Untuk password, ini minimal 8 karakter ya Bisa huruf, bisa angka, bisa juga perpaduan keduanya dan tanpa spasi Jika sudah, langsung saja klik Join di sini teman-teman Nah ini saya menggunakan akun percontohan teman-teman ya Biar saya bisa mendaftar mulai dari 0 lagi Contohnya seperti ini, ini email, passwordnya ya Kemudian klik Join di sini Setelah klik Join nanti akan muncul halaman Basic Information seperti ini Jadi teman-teman isikan semua kolom yang ada di sini ya Terutama yang ada tanda bintangnya Ini wajib diisi Dan untuk mengisinya harus sesuai dengan identitas kita atau data kita di KTP First name, ini nama depan Last name, ini nama belakang Company bisa dikosongin saja Kemudian untuk negara, pilih Indonesia Alamat 1 isikan sesuai KTP Alamat 2 bisa dikosongin City bisa disesuaikan Provinsi, kemudian kode pos Postal code kode pos ya Nomor HP diisi juga dengan format plus 62 FAT ID dikosongin saja Kemudian jika sudah terisi semua, ini akan menyala dan kita langsung klik Next Nah untuk contohnya seperti ini teman-teman ya Ini saya menggunakan nama samaran Tapi teman-teman nanti menggunakan nama asli ya Sesuai KTP Nama depan, nama belakang, company kosongin Ini alamat lengkap Alamat yang kedua kosongin saja Kota kita atau kabupaten ya Kemudian provinsi, kode pos, nomor handphone menggunakan format plus 62 Kemudian FAT ID kosongin Jika sudah klik Next saja Setelah klik Next, maka nanti kita akan dibawa ke halaman About Your Work Ini pilih yang individual creator Kemudian media apa yang ingin kita jual di situs ini Kita pilih saja video, tapi jika teman-teman ingin menjual foto bisa centang foto 2 tidak masalah, 3 juga tidak masalah ya Kemudian klik Next lagi Selanjutnya kita diminta untuk mengupload KTP Mungkin teman-teman bertanya, apakah aman kita mengupload KTP di sini? Sangat aman Karena situs PON5 ini bukan situs abal-abal Situs yang bukan kemarin sore ya Dan di sini sudah berpartner dengan beberapa media besar Seperti Disney, BBC, Netflix, dan lain sebagainya Jadi jangan khawatir, situs PON5 ini sangat-sangat aman Untuk mengupload KTP di sini, harus jelas dan terbaca ya Dan untuk ukuran maksimalnya 2 MB Jika tidak punya KTP atau KTP yang sedang bermasalah Mungkin bisa menggunakan paspor sebagai alternatifnya Kemudian jika sudah di-upload Langsung saja klik By Checking This Box Akhir nulis ini ya Artinya kita sudah setuju Kemudian klik Submit Nah, contohnya seperti ini ya Ini sudah saya upload sampai muncul centang warna hijau Kemudian centang persetujuan di sini Kemudian klik Submit Selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi email kita ya Kita buka email yang kita gunakan untuk mendaftar di sini Silahkan buka email yang kiriman dari PON5 Seperti ini Kemudian kita klik Verify Email Dan setelah verifikasi email Verify email Maka kita bisa login kembali di situs PON5-nya Sebelum kita memulai upload file video kita Khusus untuk pengguna handphone ya Atau HP Kita atur dulu ya Halamannya ini biar nggak kacau Kita klik pojok kanan atas Kita ubah ke tampilan desktop terlebih dahulu Kita klik saja Nah, setelah diubah ke tampilan desktop Pilih menu Upload di sini Di sini ada keterangannya ya Bahwa ID kita atau KTP kita itu masih dalam tahap review Jika ID kita itu sama dengan data yang kita isikan pada saat mendaftar Maka kemungkinan bisa akan diterima Nah, sembari menunggu KTP atau ID kita di review Kita bisa langsung upload file video kita Ya, di sini klik saja Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan atau mengupload file video kita Tapi sebelumnya, teman-teman harus paham dulu ya Bahwa ada kriteria video yang bisa kita upload ya Lalu kriteria video seperti apa yang bisa kita upload di situs ini Langsung saja klik footage di sini ya Di sini teman-teman perhatikan untuk yang footage quality requirements Di sini tertulis ya Jadi untuk device kita bisa menggunakan professional camera Bisa menggunakan 3ccd Bisa menggunakan drone Dan salah satunya bisa menggunakan smartphone Dan untuk smartphone di sini ya Untuk resolusinya minimal wajib 1080p Bisa lebih tapi tidak bisa kurang Untuk membuat video dengan resolusi 1080p ini Bisa kita atur dari pengaturan di kamera HP kita Nah, di bagian pengaturan kamera HP kita Pasti ada menu resolusi video ya Di sini pilih saja dan ubah ke 1080p Jadi yang bisa kita upload itu yang berukuran 1080p Atau di atasnya yaitu yang 4K Untuk yang 720p ini masih tidak bisa Seperti itu ya Untuk mengubah resolusi video di HP kita Kemudian kita kembali lagi Kemudian yang kedua durasi video Jadi video yang bisa kita upload di situs ini adalah Video-video pendek dengan durasi 3 detik sampai 60 detik atau 1 menit Dan untuk ukuran file per video tidak lebih dari 3GB Kemudian yang terakhir kriteria yang terakhir yaitu file format Nah, yang bisa kita jual di situs ini yaitu video yang berformat MOV atau MP4 Selain itu tidak bisa Jadi jika video dari kamera HP kita itu berformat AV atau berformat yang lain Ini harus di convert dulu atau diubah dulu ke format MP4 atau MOV Nah, langsung saja teman-teman pilih choose file dan pilih video yang ingin di upload Tunggu proses upload hingga selesai Dan jika sudah nanti kita isikan password FTP kita Password FTP ini berbeda dengan password email login ya Berbeda dengan password login Jadi kita harus membuat dulu untuk password FTPnya Nah, ini videonya sudah selesai di upload Sudah ada tandanya centang hijau Password FTPnya juga sudah saya isikan Kemudian langsung saja klik send disini Kemudian kita refresh ya Masih di halaman upload ini Kita refresh halaman linknya Nah, disini sudah masuk ya video kita yang keharusan kita upload Kemudian kita geser ke kanan disini ada statusnya processing Jadi kita harus menunggu sampai processing ini selesai ya Kemudian baru kita isikan judul deskripsi dan lain-lain Jadi sekarang kita harus menunggu processing ini sampai benar-benar selesai Nah, jika processing tadi sudah selesai Maka statusnya disini akan berubah menjadi needs edit Seperti ini teman-teman Seperti ini ya Jika sudah seperti ini Kita langsung saja edit ya Caranya geser ke kiri Klik di ID ini Klik saja Nah, disini yang perlu kita isi adalah Pertama kali adalah judul Harus mengandung kata kunci teman-teman ya Misalkan Beach of Indonesia Seperti itu ya contohnya Kemudian deskripsinya boleh ditambahin ya Yang lebih menarik lagi Kemudian untuk location city Disini bisa diisi Kemudian location country Disini bisa diisi Indonesia Misalnya Indonesia seperti itu Indonesia Kemudian Untuk harga Ini kita bisa tentukan manual Artinya kita yang membuat harga Bisa juga Pond5 yang menentukan harga Kita buat Pond5 saja yang menentukannya Jadi terserah Pond5 nanti mau menghargai berapa Seperti itu Atau kalau misalkan teman-teman Menentukan harga sendiri Karena merasa videonya itu Bagus dan ingin harga mahal Ketikkan saja disini Ganti misalkan 50 dolar per video ya Misalkan seperti ini Boleh ya Kemudian untuk kata kunci Inwards ya Ini Hapus yang tidak sesuai Dan pilih yang sesuai Kemudian Suggestion disini Kalau memang tidak ada orang Pilih no people ya Kalau misalkan tentang Yang terserah disesakan juga ya Intinya ini dipilih Yang tentang etnis ASEAN etnis Afrikan etnis Dan lain sebagainya Kemudian Personal info Personal notes Ini juga bisa ditambahin Tentang videonya ya Kemudian untuk kurator Kurator ini orang yang menyetujui Video kita layak Dijual disitu sini Atau tidak Ini kurator Silahkan aja Tambahkan note Untuk kurator ini Misalkan Tentang kelebihan video kita Ya Tentang Poin plus dari video kita Misalkan nilai historis Atau hal-hal lain yang menarik lah ya Point of interest Dari video kita Seperti itu Kemudian Jika sudah Langsung Klik save and submit Disini ya Save and submit for review Tapi disini Menunya belum aktif Karena Masih dalam Review ID Atau review KTP Masih belum di ACC Yang waktunya kurang lebih 5 harian Sementara kita Save change terlebih dahulu Nah Teman-teman bisa lihat ya Disini untuk harganya sudah berubah Kemudian untuk Judulnya juga sudah berubah Dan lain-lain ya Dan disini statusnya Masih needs Addict Artinya ini masih belum Disetujui oleh kurator Nanti kalau sudah Disetujui Maka statusnya disini Akan berubah menjadi Online Ya Kalau statusnya disini Sudah berubah menjadi Online Maka ini sudah Siap untuk Dibeli oleh Orang Seperti itu Kemudian untuk melihat Pendapatan kita Kita bisa pergi ke menu Financial Di sebelahnya menu Upload Disini teman-teman ya Financial Disini Nah disini nanti akan muncul ya Akun balance kita Atau pendapatan kita Itu totalnya ada Berapa Seperti itu Di bawahnya lagi Disini nanti akan Tampil juga video Mana yang sudah Laku Video yang kita upload Tadi mana aja yang sudah Terjual Seperti itu ya Nanti disini akan muncul Dan your earning Disini nanti Nah bawahnya juga Kampar Tambah Kemudian kita Men setting Pembayaran ya Kita ke menu Account disini Nah di menu Account ini Kita bisa memilih ya Metode pembayaran Yang akan kita gunakan Apa kita ingin Menggunakan Payoneer Kemudian apakah Menggunakan Paypal Apakah menggunakan Skrill Bebas ya teman-teman ya Yang pasti Gunakan akun Salah satu Yang ada disini Yang emailnya Sama dengan yang Kita gunakan pada saat Registrasi Kita harus Memiliki Saldo Sebesar 25 Dollar Minimal Dan ini akan Otomatis Dikirimkan ya Ketika sudah Mencapai 25 Dollar Ke akun Salah satu Akun kita Yang kita pilih Disini Seperti itu Untuk metode Pembayarannya